Kembali di AIN News Pagi, pemirsa kecemeruan Presiden Joko Widodo pada Surya Paloh dipicu dari kemesraan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut pada Presiden PKS Sohibul Iman. Dan ini menuai polemik. Aksi saling sindir terjadi antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Saling sindir terkait dengan kemesraan Presiden PKS Sohibul Iman dan Surya Paloh saat perayaan ulang tahun ke-55 Partai Beringin Golkar di Jakarta. Bapak, Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini BIO lebih cerah dari biasanya. Sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS. Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan dengan Pak Sohibul Iman. Saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya, enggak pernah. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat beliau merangkul Pak Sohibul Iman. Tadi di holding saya tanyakan ada apa, tapi nanti jawabnya, nanti di lain waktu mau dijawab. Ya saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah. Sentilan Presiden dibalas sindiran oleh Surya Paloh. Bangsa ini sudah capek dengan segala intrik yang mengundang sinisme satu sama lain. Kejirgaan satu sama lain. Hingga kita berkunjung pun ke kawan. Dibangsa model apa seperti ini. Hingga kita berkunjung. Kami rangkulan, talisi rangkulah, mimpun, dibangkai dengan berbagai macam kaksir dan kejerigaan. Sementara kita mengaduk sebuah sistem nilai demokrasi yang begitu liberal. Kecemburuan Jokowi terkait kemesraan Surya Paloh dan Sohibul Iman bukan tanpa alasan. Pas capil Pres 2019, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan berada di luar pemerintahan. Namun menurut Jokowi, kemesraan antara kedua pimpinan parpol positif bagi bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.